Hai, nama saya Vidya Relaks Mono, umur saat ini adalah 24 tahun. Aktivitas saat ini adalah aktif di Kepemerintahan Indonesia dan juga sedang sekolah S2. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu Kepemerintahan Indonesia dan selain itu juga saya mempunyai usaha di bidang Kofi. Kofi ini berdiri secara independen, tentunya didirikan sendiri dengan nama Grandma House. Selain itu juga saya sedang sekolah di Udi Luhur, Magister, mengambil PR. Oke, awal mulai berkecimpung di dunia kegiatan sosial adalah gak jauh-jauh. Awalnya itu adalah ketika patah hati nih cerita ini. Patah hati, gue sempat tinggal di Malang dua minggu, di Madiun satu minggu. Di sana gue banyak banget belajar banyak hal, terutama di kegiatan sosial. Di sana ketika itu gue pernah ngobrol sama salah satu tukang kembang di daerah Madiun, di Pasar Klewer. Pasar Klewer, kalau gak salah, Pasar Klewer. Di sana gue bertemu dengan salah satu ibu-ibu penjual tukang bunga. Penjual bunga, sorry. Di situ gue ngobrol banyak tentang kehidupan. Karena posisi saat itu sedang patah hati nih, sedang patah hati. Dari situ gue berpikir bahwa kehidupan tuh gak cuma di saat ini aja ya. Kehidupan masih banyak, masih panjang istilahnya. Dari situ gue pulang ke Jakarta, mulai banyak banget apa ya, istilahnya cerita baru nih. Gue mulai berkecimpung di dunia sosial, bertemu dengan... Ini kegiatan pertama gue yang dibuat secara independen dan berkolaborasi juga dengan teman-teman dari pramugara, dari Garuda Indonesia, dan juga CityLink. Nah, di sana kita bekerja sama buat memberikan sandang tangan nih ke teman-teman dari warga asing yang bisa dibilang, apa ya, datang ke Indonesia secara yam-yam. Mereka berasal dari negara-negara konflik seperti Suria, Palestine, dan masih banyak lagi. Dari situ gue banyak belajar bahwa lo harus bersyukur gitu. Banyak yang lebih menderita daripada lo hari ini gitu. Dari situ gue mulai belajar makna hidup, karena kita hidup gak cuma sendiri, masih banyak banget yang perlu kita bahagiakan. Nah, dari situ gue udah mulai aktif, mulai kegiatan sosial lain yang secara independen gue lakukan. Seperti itu. Jadi, gue melakukan ini di berbagai bidang. Yang pertama, gue melakukan di kegiatan kemanusiaan yang tadi, yang warga asing. Terus yang kedua, gue sempat ke Lebak, Banten. Karena di sana ada terjadi banjir bandang yang luar biasa banget kejadiannya. Ini banjir bandang yang luar biasa banget di Lebak, Banten. Terus yang kedua, kemarin gue sempat buat kegiatan kemanusiaan, bagi-bagi dengan ojol. Karena ide ini tercetus ketika gue ngeliat pojol yang kesulitan buat dapat klien. Gue ngeliat di jalan mereka banyak yang luntang lantung, banyak yang istilahnya kesulitan mendapatkan pemasukan. Nah, jadi ketika gue buat ini, buat teman-teman customer yang beli coffee, kita sisikan pemasukan untuk mereka, dibelikan dalam bentuk minyak, terus juga masker, susu, dan lain-lainnya. Seperti itu. Dan kemarin yang terakhir adalah gue sempat berkegiatan di Sukabumi. Karena kemarin ada kegiatan banjir bandang yang luar biasa juga. Kegiatan di sana juga dibantu oleh beberapa teman-teman dari Sukarelawan. Mereka membantu saya untuk mulai dari sandam, pangan, dan fisik. Seperti itu. Oke, jadi gini. Permasalahan di Indonesia adalah, ini asumsi saya. Ini asumsi saya, banyak orang-orang yang tidak peka. Nah, di sini gue mencoba menjadi roda penggeraknya nih. Menjadi roda penggerak buat mekain teman-teman bahwa ada yang kesulitan nih. Ayo dong yuk, bantu yuk. Bantu. Dan ketika ada roda ini istilahnya, gue pengen jadi roda-nya, dan teman-teman tuh tinggal support aja. Dari situlah mulai. Gue ngeliat banyak banget hal yang perlu kita istilahnya, tolonglah. Gak mesti cuma di satu bidang, kayak banjir, gak cuma itu aja. Tapi banyak banget elemen yang perlu kita bantu. Istilahnya, pekain sekitar lah. Oke, berbicara tentang pemuda di era sekarang, gue salut ya. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan NGO, perusahaan yang di bidang manusiaan, itu udah banyak banget. Kayak ACT, terus juga Cakrabinava, terus juga masih banyak lagi. Jadi mereka, anak-anak isinya nih, ini anak-anak muda yang membantu sekitar, yang peduli sekitar. Gue seneng banget sama kegiatan yang seperti itu gitu. Kayak kemarin gue sempat dibantu dengan ACT, untuk membantu banjir di Ulu Utara, di Masamba. Itu dibantu mereka. Mereka membuat food truck, mereka membuat sungai wakaf untuk disalurkan ke teman-teman, ke warga-warga sekitar. Gue pikir pemuda sekarang sudah bagus, tapi lebih bagusnya lagi kalau lebih aktif lagi di dunia sekitar. Tidak cuma keluar-keluar di sosial media, tapi turun aksi langsung ke lapangan. Biar kalian tahu, di lapangan tuh seperti ini loh, banyak yang lebih menderita, istilahnya. Banyak yang lebih menderita, banyak yang lebih harus kita bantu, kayak gitu sih. Kegiatan yang mau kita lakukan selanjutnya adalah, sebenernya ini masih berjalan. Jadi setiap customer yang mau beli kopi di Gremah House, di Gremah House, ini nih. Kalian sudah menyisikan uang untuk kita berikan ke teman-teman dari, bisa dibilang, yang kurang lah. Kita bisa berikan ke sana, kita belikan sandang pangan ke mereka, kita bekerja sama juga dengan ACT. Harapannya adalah, dengan begini, teman-teman bisa lebih aware lagi sama dunia sekitar. Seperti itu. Seperti yang kita lakukan sekarang di perusahaan Gremah House, kita nostril movement, kita nggak pakai sedotan lagi. Dengan kalian mendukung kegiatan kita, kita sudah menolong 93 juta batang sedotan di setiap hari. Kita mengurangi nih, penggunaan sedotan. Jadi promo ya. Semoga teman-teman semua bisa mensupport nggak cuma kegiatan saya, tapi semua kegiatan sosial yang ada di Indonesia. Buat teman-teman semua, semangat untuk terus berlaku baik, karena mindsetnya kita harus ubah. Kita hidup nggak cuma hari ini. Tapi kita harus menabung untuk kehidupan di selanjutnya. Buat teman-teman semua juga, misalkan mau ikut dengan saya ketika mau melakukan kegiatan sosial, kalian bisa join di Instagram saya, di video di Las Mono. Kalian bisa DM, ataupun kalian mau sekedar tidak turjun langsung, kalian bisa kirim bantuannya ke saya bentuk dalam sandang pangan, ataupun dalam bentuk materi. Semoga kepercayaan teman-teman semua kepada saya bisa terus terjaga, dan teman-teman semua bisa lebih aware lagi ke lingkungan sekitar, karena kita harus tunjukkan pemuda Indonesia kreatif dan juga aktif.